Welcome to Arifu video, selamat menyaksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ilmu atau pengetahuan adalah wujud dari aktifasi nikmat Allah berubah otak Otak kita diciptakan oleh Allah SWT Allah SWT berfungsi untuk berpikir, mengingat, menafsirkan, menganalisa Menginterpretasikan banyak hal adalah wujud syukur kepada Allah SWT Jika manusia menggunakan otaknya seoptimal mungkin Untuk kemasalahan bagi dirinya maupun orang lain Allah SWT telah berfirman Dalam surat Yusuf ayat 108 A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Yang artinya, katakanlah Wahai Muhammad Inilah jalanku yang lurus Aku dan orang-orang yang mengikutiku Mengajak kamu kepada Allah SWT dengan ilmu Demikianlah Allah telah memerintahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW Untuk mengajak seluruh umatnya untuk bertawakal kepada Allah SWT Dan senantiasa menggunakan akal dan keilmuannya Untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangannya Kemudian Rasulullah SAW dalam sabdanya menegaskan Menuntut ilmu wajib bagi setiap Muslim Hadis riwayat Ibn Majah Dalam firman Allah SWT dan hadis Rasulullah Terdapat pembelajaran kehidupan Yang paripurna bagi manusia Di dalamnya banyak rahasia kehidupan dan dunia Yang dapat membimbing kita untuk memperkuat keimanan kita Tetapi jika manusia orang yang beriman malas dalam membacanya Mengkajinya dengan panduan ilahia yang benar Maka rahasia-rahasia tersebut sulit diungkatkan Bahkan seorang non-Muslim seperti Albert Einstein pun pernah mengatakan Science without religion is lame Religion without science is blind Yang artinya ilmu pengetahuan tanpa ilmu agama akan lumpuh Ilmu agama tanpa ilmu pengetahuan adalah buta Secara keimanan kita Bisa kita katakan bahwa ilmu pengetahuan dapat digunakan Untuk semakin menguatkan dasar-dasar keagamaan Yang sudah disampaikan secara tersirat dalam Al-Quran dan hadis Ilmu adalah sayyidul amal Menggunakan amal sehingga tidak ada satu amalan pun Yang dapat dilakukan dengan benar tanpa didasari dengan ilmu Sebagaimana disebutkan dalam sebuah kaidah yang telah disepakati umat Al-ilmu qabla qawl wal'amal Ilmu dahulu sebelum berkata dan berkuat Hadis Sohyeh al-Bukhari Dalam kitab Al-ilmu Dalam kitab majmuk fatwa bahwa Yahya bin Amro rahimahullah mengatakan ilmu itu ada lima Pertama ilmu yang menjadi ruh kehidupan bagi agama yaitu ilmu tauhid Yang kedua ilmu yang merupakan santapan agama yaitu ilmu yang mempelajari tentang makna Al-Quran dan hadis Yang ketiga ilmu yang menjadi obat penyembuh bagi agama yaitu ilmu fatwa Yang keempat ilmu yang menjadi penyakit dalam agama yaitu ilmu kalam dan bid'ah Yang kelima ilmu yang merupakan kebinasaan bagi agama yaitu ilmu sihir dan semisalnya Maksudnya kita dalam menuntut ilmu itu tidak bisa sembarangan Dan harus sesuai dengan kebutuhannya Jangan sampai menuntut ilmu yang malah menjerumuskan kita pada kesesatan, kebingungan dan membiasakan hati kita dari keimanan dan ketakwaan Rasulullah Muhammad SAW sudah memberikan panduan dalam menuntut ilmu Sesungguhnya aku telah meninggalkan diantara kalian sesuatu yang apabila kalian berpegang teguh padanya Niscaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya yaitu kitabullah dan sunnah nabi Imam Safi'i rahimahumullah telah membuat perumpamaan bagi penuntut ilmu syari'i yang tidak berdasarkan hujah yang benar Perumpamaan orang yang mencari ilmu tanpa hujah adalah Seperti orang yang mencari kayu bakar pada malam hari Ia membawa seikat kayu di mana di dalamnya terdapat ular yang siap mematuknya Sedangkan dia tidak mengetahuinya Manakib Safi'i karya Al-Bayhaqi jilid 2 halaman 143 Maksudnya para penganut ilmu harus selalu merujuk kepada hujah yang berasal dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW Jika kita mempelajari ilmu agama namun tidak merujuk kepada sumber yang benar yaitu kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW Maka bisa saja ia akan menemukan perihal yang disangka termasuk agama Padahal bukan sehingga akibatnya dapat terjatuh ke dalam penyimpangan Bahkan Imam Syafi'i menambahkan lagi Yang artinya barang siapa yang mempelajari Al-Quran Maka kedudukannya menjadi agung Barang siapa yang belajar fikih maka kehormatannya menjadi mulia Barang siapa yang menulis hadith maka hujahnya menjadi kuat Barang siapa yang belajar bahasa maka tabiatnya menjadi lembut Barang siapa yang belajar berhitung maka pendapatnya menjadi kuat Barang siapa yang tidak menjaga dirinya maka ilmunya tidak dapat memberi manfaat kepadanya Di sinilah pentingnya madrasah dunia untuk menggodok ilmu-ilmu agama Maka dari itu lembaga TPG dan Madin Nurul Rohmah yang bertempat di kapunan kebelungan gempol Mengajarkan ilmu-ilmu agama yang insya Allah Sangat bermanfaat di dunia dan di akhirat Amin Amin Ya Rabbal Alamin Wallahu maafiq ila akwami ta'arik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!